yo what's up guys welcome back with video kesempatannya a.k.a. yanzombie hiu 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 oke gimana kabar kalian semua para sobat zombie untuk temen-temenku yang selalu support aku aku selalu berdoa buat yang terbaik buat kalian dan terima kasih buat kalian yang selalu like videoku dan pokoknya thank you so much pokoknya buat kalian semua thank you jadi di hari yang berbahagia ini aku mau buat biasa seperti yang kemarin-kemarin dulu ya untuk vlognya yang kemarin ditunggu aja ya karena nanti kemungkinan sih bulan Mei ini atau enggak bulan Juni mungkin aku akan buat vlog lagi ya kayak kemarin mungkin yang video chopper-chopperan gitu ya tapi yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya video chopper-chopper liburan itulah oke untuk balik ke topinya kali ini aku mau buat unboxing dari sebuah merk selana ya mungkin kalian udah pada tahu semua ya apa sih anak-anak milenial diman sekarang masa nggak tahu sih merk selana kayak itu oke oke tanpa menunggu lama lagi kita biasa ya ya oke oke kita warming up guys nggak kita opening dulu oke intro dulu dadah ước ketepnya benarnya men ya di sini jadi sekalian lihat ini Oh selamat menikmati maknanya ini cana, ini cana panjang, cana pendek, nah dilipat dia jadinya pendek nah ini dia tampilannya dan kalian pasti udah tau ini logonya kan oke jadi kebetulan kemarin aku sempat, ya biasalah aku browsing-browsing itu di instagram kan pas juga nemu di tempat aku biasa sering belanja barang tripping jadi aku nemuin sebuah selana yang, emang sih dari dulu aku pingin banget nyari dikis yang warna dark brown tapi ada cerita menarik nih dibalik semua itu jadi kemarin aku sempat kurang detail untuk ngeliat di deskripsi si produk itu tapi gak masalah sih sebenarnya, bukan artinya aku kayak menyesal atau enggak sih cuman lebih kayak, oh aku mungkin kurang teliti untuk ngeliat itu cuman jadi ya jadi punya jadinya akhirnya yang pada awalnya aku gak pengen nyari seri itu jadi punya jadi kebetulan ini dia tanda dikis long pants aku beli di tipe aku jualan di instagram jadi kalian buat yang pakai shopee pay letter bisa request by instagram bisa di DM misalkan kakak mau mau beli tanda apa nih jualan model yang mana, abis itu kalau dilihat dari ketersediaannya dia masih dan masih ready tinggal di screenshot aja terus kirim dari DM nya tuh tinggal bilang kak aku mau yang ini tapi request link by shopee ya biar aku check outnya by shopee aja jadi kayak gitu nah kan jaman sekarang ini lagi hits-hitsnya banget sih kalau orang belanja pakai namanya shopee pay letter ya istilahnya kayak gimana ya kayak di masa-masa pandemi gini ya emang emang sulit sih cuman kan ya tetep ya kita kayak gimana ya ya pingin belanja tuh pasti ada sih namanya hasrat manusia tuh untuk menghibur diri gak padahal kita healing gak aseh apa sih ngerti kata healing aku gak ngerti gak healing dong aku taunya tidur ya di rumah deh jadi kita balik ke celangannya ini ya penampakannya ya ini dia yang ini dia bukan apa ya sih yang tadi yang sebelum-sebelumnya tuh karena 874 ada 873 yang ini kebetulan 872 yang ini seri dikis 872 terus di dari ini ya dari produknya itu eh disini ada tulisannya yang ini slim fit slim fit ya semua sih kayak slim fit sih ada yang original fit yang 874 ya kalau nggak salah sih ya cuman yang ini uh masih baru banget guys taku sumpah nih taku nih nih kan biasanya kalau kalian beli tripting kan biasanya kalau di bagian sini itu udah pada pudar ya terus eh kalau untuk yang bagian sini text size nya udah hilang dan sama tag yang dikis kecil itu udah nggak ada ya terus kalau dari segi lananya enggak ada cacat sama sekali guys sama sekali aku cek memang bener enggak ada cacat sama sekali buat kalian yang memang bener-bener suka sama dikis atau ingin lagi nyali dikis bisa recommended seller lah itu tipe aku tuh lumayan lumayan oke langsung aja ya aku pakai lananya nih biar nggak menunggu lama jadi kalian bisa tahu perbedaannya istilahnya kayak kompetnya dari si 8 eh penampakan si 872 nih kalau dipakai tuh kayak gimana sih ya yang pasti sih nggak nggak sama sih tiap seri dikis pasti ada perbedaannya oke kayak dulu ya guys tunggu jeb tunggu 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 yo yo jadi guys ini dia penampakannya tangannya setelah gue pakai kan jauh berbeda banget nih sama yang 873 atau 874 ini dia lebih agak kayak celana pensil sih guys dari atas tuh dia gede terus ngerucut kebawah kayak celana-celana pensil udah lah kalau yang seri 872 ini terus di pergelangan kakinya kebetulan ini yang size 30 terus dari si ah agak di ini nah jadi dia kecil guys ini kakiku kecil sih ada makanan kakiku kecil jadi ini dia segini dia bentuknya nah ini nggak gede-gede banget sih kecuali yang 873 mungkin agak lebih gede dan si original fit 874 tuh dia gede aneh gitu oke tuh eh tampak belakangnya seperti biasa yang disini ini ada ya biasanya kan ini yang dilihat orang sih biasanya kalau daya tariknya dikis tuh emang dari sininya dari si teg belakang itu yo ini biar kalian bisa lihat lagi tampak jitnya tampak belakang tampak belakangnya cuman nggak nggak jelek-jelek banget sih lumayan sih ya buat kalian yang suka tikis tapi nggak suka yang gede-gede banget ini worth it banget lumayan lah buat kalian yang pengen punya dana dikis tapi yang nggak terlalu gede-gede ala-ala gangster jaman now gitu lah gitu dan tapi tetap dikis dikis itu emang ini apa ya diperuntukkan untuk pekerja sih di darah asalnya ya asalnya si dikis tuh emang buat tanda-tanda orang-orang pekerja apa ya emang gimana ya namanya jaman sekarang orang fashion tuh orang berkembang banget jadi semenjak fashion itu berkembang jadi dikis itu emang udah jadi gimana ya kayak celana wajib sih untuk anak-anak gaul-gaul milenial jaman sekarang tuh yang gaya nya indi-indi tuh emang cocok banget sih worth it pokoknya oke oke guys dari sekalian dulu unboxing saya kali ini don't forget to like, comment, and subscribe dan selalu support talent-talent lokal di saya pokoknya saya selalu terima kasih, appreciate dan mungkin kalau dari kalian ada pendapat mungkin atau saran bisa langsung komen di bawah ya di kolom komentar aku yang zombie a.k.a. yang e.k.a. aku yoga kesehatannya a.k.a. yang zombie pamit undur diri dan tetap sehat pokoknya stay safe pokoknya jaga kesehatan selalu yoga kesehatannya a.k.a. yang zombie pamit dulu tadaaa